Pemirsa dua bocah tewas terjebak api saat api menghanguskan rumahnya di desa Alu, Tarawang, Jeneponto, Selawesi Selatan. Korban tertidur hingga tidak bisa menyelamatkan diri saat api membesar. Api langsung menghanguskan sebuah rumah di desa Alu, Tarawang, Jeneponto, Selawesi Selatan. Tarawang warga setempat yang mengetahui adanya kebakaran langsung berdatangan ke lokasi kebakaran dan mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Sayang api cepat membesar membuat warga tak bisa berbuat apa-apa. Saat api padam, warga menemukan seorang bocah telah tak bernyawa. Bocah delapan tahun itu tak bisa diselamatkan karena tertidur saat api membesar. Warga langsung menyevakuasi jasad bocah itu ke rumah sakit. Dari korban, Alga yang berusia 4 tahun akhirnya meninggal di rumah sakit. Sementara kakak korban berhasil selamat meski mengalami luka bakar di sekujur tubuh. Kebakaran terjadi diduga akibat pemilik rumah lupa mematikan kompornya yang saat itu sedang memasak. Api berhasil dipadamkan sekitar 45 menit setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjurkan ke lokasi. Dari Jeneponto, Selawesi Selatan, Sulaiman Nay, INews melaporkan.